Halo selamat datang kembali di Robstrick channel, hari ini saya mau share pengalaman saya, setting gitar Ibanez AZES40 Teman-teman bisa lihat disini, wow string actionnya tinggi banget, pasti kurang nyaman untuk dimainkan Setelah saya cek lurusan necknya pun, ternyata necknya agak bengkok, oke kita lurusin dulu deh necknya Jika dilihat dari sisi headstock, maka saya harus memutar traslotnya searah jarum jam Sepertinya sudah cukup nih, oke saya cek dulu ya Nah ternyata sudah jauh lebih lurus daripada posisi awal tadi Oh iya, gitar ini skalanya adalah 25 inci, jadi sedikit lebih pendek daripada gitar strut pada umumnya Sekarang saya akan cek berapa radius yang digunakan di fretboard gitar ini Wow, ternyata fretboardnya adalah 9,5 inch Ini adalah pick saya, download 1,35 mm Dan saya akan tempatkan di bawah senar 1 di akhir fret Dan sekarang saya akan turunkan ketinggian saddlenya Sampai pick ini menjadi rata Ya, ini adalah patokan saya ya Jadi kalau teman-teman punya patokan lain Just go for it Baiklah, sudah lurus Sekarang pick ini akan saya pindahkan ke senar 6 fret 15 Saya juga akan turunkan saddlenya Sampai pick ini menjadi lurus Baiklah, sudah lurus Sekarang semua saddle akan saya ratakan Senar 2, 3, 4, 5 Saya ratakan dengan saddle 1 dan 6 Baiklah, sudah lurus Sekarang saya gunakan radius ruler yang tadi Agar semua senar sesuai dengan radius Yaitu 9,5 inch Nah, kalau sudah sesuai radius gini Maka, gitar ini akan semakin nyaman untuk dimainkan Terutama, posisi tangan kanan kita Gitar ini akan saya pasangi senar Airy Ball Super Slinky 942 Sebelum pasang senar Wah, saya baru perhatikan nih Ternyata fretboardnya kering banget Itu nggak bagus Karena kalau terlalu kering, kayu bisa retak Disini saya menggunakan Nikisaga Black Magic Flatboard Oil Supaya necknya tidak terlalu kering Oke, kita biarkan minyaknya meresap dulu Sambil kita cek Wah, ternyata fretnya Agak kusam ya Saya nggak seneng lihat yang kusam-kusam gini Yuk, kita bersihin dulu Disini saya menggunakan fretboard protector Dan sebuah bord tangan Untuk proses poles fret Saya lakukan di semua fret Baiklah, teman-teman bisa lihat disini Semua fretnya sudah kinclong Karena glossy adalah kunci Oke, saya lagi pasang senar ya Ini tips dari saya Jadi kalau motong senar Itu jaraknya biasanya adalah Dua tuning keys Mungkin sekitar 5 atau 7 cm Jadi dalam keadaan senarnya lurus ya Nah, dari situ dipotong deh Agar jumlah tititan di tuning keysnya Tidak terlalu banyak Sekarang saya menggunakan string stretcher Jadi dengan alat ini Senarnya diregangkan Nah, ini sangat berfungsi Agar senar lebih stay in tune Baiklah, saatnya tuning Sekarang saya akan setting fine tune Agar tuningnya lebih presisi Jadi di fret 1 dan fret 12 Nadanya harus sama Hanya beda oktav ya Tapi pitchnya harus sama Tidak boleh kelebihan Tidak boleh kurang Proses ini Butuh ketelitian Jadi tidak bisa cepat-cepatan Dan ya pastinya Memakan waktu agak lama Yaudah Kita skip aja ya Intinya Gitar ini harus dalam keadaan Sempurna Sekarang Saya pakai pick yang tadi lagi 1,35 mm Untuk mengatur ketinggian pick up Di sini saya taruh picknya Di atas pick up Kemudian saya tekan Senar di fret terakhir Lalu saya set Ketinggian pick upnya Itu cara saya ya Kalau teman-teman punya Cara yang lain Just go for it Metode ini Saya lakukan di Pick up bridge Dan pick up neck Sedangkan pick up middle Karena saya tidak terlalu banyak Pakai pick up middle Jadi Biasanya agak Lebih dalam sedikit Yang penting pada saat saya strumming gitar Posisi picknya Tidak mengganggu Pick gitar saya Intinya Harus Smooth Seperti itulah Baiklah Saatnya final check Saya rasa sudah cukup nih Kenapa sih Kita harus setting gitar Oke Gitar-gitar itu Punya standar dari pabrik Dan kebanyakan dealer Ataupun distributor sekalipun Mereka akan mempertahankan Settingan pabrik Nah settingan pabrik Belum tentu langsung nyaman Untuk sebuah player That's why Sebuah gitar Masih butuh setting Setelah kita beli Oke Ibanez AZ-ES40 nya Sudah siap Saya suka banget gitarnya ternyata Oke terima kasih sudah menonton ya Sampai ketemu di video-video Selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax